Berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut, untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan dampak COVID-19. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Selama masa pandemi ini, Sema Ibeni Bangsa adalah salah satu yang mendapatkan dampak secara signifikan karena penghasilan sekolah sangat berkurang karena SPP dari murid tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yayasan kami bergerak di bidang pendidikan, tingkat pendidikan dari PAUD atau TK sampai tingkat SMA. Nah, selain kami mempunyai sekolah yang namanya sekolah karakter, kami juga mempunyai sekolah binaan yang disebut dengan SBB atau Semai Benih Bangsa di seluruh Indonesia dari Sambang sampai Merauke. Jumlah yang kami bina atau kami telah lakukan pelatihan kurang lebih sebanyak 3.800 sekolah Semai Benih Bangsa di seluruh Indonesia dari Sambang sampai Merauke. Nah, selain itu juga kami juga mempunyai sekolah karakter dari tingkat TK sampai dengan SMA yang ada di lokasi di Cimanggis di Kota Depok. Nah, kedatangan bantuan dari Atomi ini benar-benar dirasakan sebagai berkah yang luar biasa dari para guru. Banyak sekali testimoni yang contohnya mereka mengatakan bahwa sudah 3 minggu tidak bisa mandi pakai sabun. Alhamdulillah ketika bantuan personal care dari Atomi datang, mereka akhirnya bisa mandi pakai sampo dan sabun. Ini benar-benar membuat kita cukup terenyuh, kita benar-benar merasa bersyukur sekali atas bantuan yang diberikan Atomi kepada guru-guru yang kami bina. Kami juga ucapkan terima kasih kepada pihak Atomi yang telah memberikan bantuan kepada guru-guru kami yang ada di Jabodetabek. Kurang lebih ada 241 lembaga yang telah mendapat bantuan dan sejumlah 1.291 guru-guru yang telah mendapat bantuan dari Atomi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga bantuan ini sangat bermanfaat bagi guru-guru dan juga semoga Allah SWT memberikan balasan kepada pihak Atomi. Alhamdulillah saya dan guru-guru termasuk yang menerima dari Atomi Indonesia berupa produk-produk Atomi untuk perawatan tubuh sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini, kami para guru-guru merasa sangat bahagia sekali. Terima kasih kepada Atomi Indonesia yang sudah memberikan bantuan kepada saya dan guru-guru berupa perawatan diri. Untuk Atomi Indonesia, sukses selalu dan jaya. Terima kasih kepada Atomi Indonesia yang sudah memberikan kami produk-produknya. Semoga Atomi Indonesia semakin sukses dan jaya. Mewakili semai benih bangsa, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Atomi Indonesia. Semoga Atomi Indonesia jaya dan sukses selalu. Terima kasih telah menonton!